Halo MotoGP Lovers, bagaimana kabar MotoGP Lovers semuanya? Kita ketemu di channel kesayangan MotoGP Lovers semua Tak bosan mimin memberi kabar terbaru mengenai dunia persilatan sekitar dunia MotoGP Oke MotoGP Lovers, kali ini kita akan mengintir jadwal lengkap MotoGP Amerika 2024 Di mana Huri Martin tidak menyangka bisa memecahkan rekor di sana Kita juga akan menyaksikan rivalitas panas antara Marquez dan Tego Bagnaia Apakah akan berlanjut di sana? Mengingat setelah incident di Portuga, nampaknya akan seru bila perseturan ini akan berlanjut Kita beralih ke tim Pertamina & Euro BR46 Racing Team Di mana kedua jogi BR46 Racing baru kelihatan batang hidungnya setelah digriping khusus oleh sang legendar Valentino Rossi Namun kabar baik tak selamanya membuat bahagia Karena kupu Yamaha akan kehilangan sosok yang paling berpengaruh di dalam tim Yamaha Monster Energy Factory Racing Siapa kadoi? So, Sobat MotoGP Lovers, simak terus video ini agar Sobat MotoGP Lovers Tercerahkan dan tidak kekelfaham semua berita seputaran dunia persilatan MotoGP Namun sebelum kita bedah satu persatu, bisik-bisik dunia persilatan MotoGP 2024 Tak ada salahnya, kalau Sobat MotoGP Lovers untuk klik like, share, dan subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Sobat MotoGP Lovers tak ketinggalan update terbaru seputaran dunia MotoGP Oke MotoGP Lovers, langsung saja kita kasak-kusuk esat menuju TKP Balapan MotoGP kembali berlangsung pada akhir peran ini di circuit Austin Bagi Anda yang ingin menyaksikan kelaran MotoGP Amerika 2024 Jangan sampai terlewatan, karena balapan dilangsur di hari, waktu Indonesia bagian barat Sehari ketika di musim ini, Mark Marquez menjadi favorit bagian barat ini Yang merupakan King of the Totas, Circuit of the Americas Pembalap di sini racing tersebut menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di Amerika Ketika masih pembalap Honda Marquez meraih kemenangan 6 kali bergurutut Sejak tahun 2013, Marquez total sudah meraih 7 kemenangan Bisanya dimenangkan oleh Enea Bastian ini pada musim 2022 Dan Alex Rins pada musim 2019 dan 2023 Walaupun begitu, pada musim ini ada beberapa pembalap yang juga memiliki potensi untuk memenangkan balapan atau sprint race Namun, para pembalap dengan Moto Ducati perlu diunggulkan Seperti Jorge Martin yang kini mengecaki klausimen sementara MotoGP Pembalap ramah racing itu sudah mengemas 60 poin Sedangkan di posisi kedua ada Brad Binder dari Red Bull KTM Disusul Enea Bastian ini dari Ducati Sedangkan sang juara bertahan dari Ducati, Francesco Bagnaia Menuduki peringkat keempat dengan raihan 37 poin Jorge Martin jadi tercepat di sesi praktis MotoGP Amerika Serikat 2024 Catatan waktunya pecahkan rekor Apakah rahasia dari Prima Racing itu? Sesi latihan bebas MotoGP Amerika Serikat 2024 Tuntas dikelar pada hari Sabtu tanggal 13 April pagi Waktu Indonesia bagian karat Jorge Martin jadian tercepat Martin diurutan teratas usai bikin catatan waktu 2 menit 1,397 detik Tarahan tersebut sekaligus membuatnya memecahkan rekor lap Sebelumnya yang dipegang Francesco Bagnaia Dengan 2 menit 1,892 detik Selanjutnya sisi sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024 Bakal dikelar pada hari Minggu tanggal 14 April 2 Dini hari waktu Indonesia bagian karat Sesi palapan utamanya siap dikelar pada hari Senin Tanggal 15 April Dini hari waktu Indonesia bagian karat Jorge Martin mengaku dirinya tidak menyangka bisa pecahkan rekor di circuit jatah Austin, Texas Dirinya mengaku cuma menyiapkan fisik sebaik-baiknya Tadi cukup lancar Saya sebelumnya mempersiapkan koalisi fisik terutama pada hari Minggu Saya tidak menyangka bisa secepat gitu Karena ini adalah circuit yang sulit bagi saya di musim lalu Orpheo Martin menegakkan hasil oke di sesi latihan bebas dapat menambah kepercayaan dirinya Marty pun mengaku dirinya kini mulai lebih memahami motor dan kompetisi di lapangan berdasarkan pengalaman Motornya sama tapi pengalaman yang membantu saya Saya belajar cukup banyak tentang track ini dan saya siap Beko Park Nayar dikelam berniat balas jendang kepada Mark Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2024 Dengan tanggal 15 April dini hari waktu Indonesia Barat Hal ini disebut diameh komentator MotoGP Park Matbrod Sebagaimana dikutip press Insiden tabrakan di MotoGP Portugal bakal memanaskan persaingan kedua pembalap Dukadi itu Markes dan Park Nayar gagal mendapatkan poin setelah berlibat tabrakan di tikungan 5 pada lapangan 23 Bersaing ketat memperbundang posisi kelima Markes dan Park Nayar jatuh di graver setelah tabrakan Banyak pihak menilai Park Nayar jadi biang kerok insiden tabrakan tersebut Beruntung kumparap Italia itu lulus lolos dari hukuman Bert menilai insiden tabrakan antara Park Nayar dan Markes membutuhkan kembali rivalitas panas yang pernah ada di MotoGP Sebelumnya Markes pernah menjalani rivalitas panas dengan Valentino Rossi Orang-orang di dalam pedok akan dengan penggemar MotoGP di seluruh dunia mengatakan Olahraga ini sudah tak memiliki rivalitas besar dan sedikit tantangan Kita tak perlu menunggu lamba sama emak membuat dikacauan di balapan kuduannya di Dukadi Potemau adalah contoh klasik kedua petinju kelas berat yang mampu melenturkan otot mereka Mereka tidak ingin dikalahkan satu sama lain Balapan MotoGP Amerika ke Serikat akhir pekan ini akan berlangsung dini hari Untuk balapan gelantik doa MotoGP Amerika 2024 akan dikelar pada hari Senin Balapan akan berlangsung mulai pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dan bisa ditonton melalui siaran TV Anda Hasil kualifikasi MotoGP Amerika 2024 di Serkuit of the America hari ini Sabtu April hadirkan fakta menarik jika Markes pole position Markes hanya butuh sekali pole position untuk dilaraskan dengan nomor balapnya Bukan tanpa alasan mengapa Radar berjuluk The Baby Alien diunggulkan merajai sesi kualifikasi saat mengaspal di serkuit yang memiliki 20 tikungan tersebut Markes memang dikenal jago untuk melupas lintasan yang memiliki layout anti-clockwise Dan jatah merupakan serkuit yang balapannya berlawanan dari putaran jarum jam Sejak Serkuit of the America didabung sebagai venue balapan MotoGP tahun 2013 Markes paling doyan meraih podium pertama pun hal yang sama dengan pole sitter alias start dari posisi pertama tercatat membalap berusia 31 tahun ini mengemas tujuh kali pole position MotoGP Amerika di Jota di sisi lain kakak Alex Marquez tersebut mergi jumlah kemenangan yang sama dengan pole positionnya Raihan pole position Mark Marquez MotoGP Amerika dari Jota diraihnya dalam rentang waktu 2013 hingga 2019 Sedangkan untuk juara MotoGP Amerika di Jota Mark Marquez meraihnya di musim 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2021 Alas fakta menarik apa jika Mark Marquez kembali pole position MotoGP Amerika 2024 Diranggap dari laman resmi MotoGP, Marquez hijau ini menurutkan 92 kali pole position di semua kelas Artinya Mark Marquez akan menurutkan 93 kali pole position andai mampu menjadi tercepat Pada sisi kualifikasi MotoGP Amerika 2024 malam nanti Raihan itu selaras dengan nama start pole bandedati alien 93 Peluang Marquez pole position Amerika 2024 terbilang besar melihat statistik sejak 2013 Tak heran membalap asal Carvera Spanyol ini memiliki julukan The King of Jota Karena dominasinya disebut sepanjang 5,5 km tersebut Sukses mencatatkan awal waktu yang cukup baik pada MotoGP Amerika 2024 ini Baik Marco Bezegi maupun Fabio Digi Antonio Sama-sama berhasil mengamankan tepat di babak Q2 Kualifikasi MotoGP Amerika 2024 Yang akan dikelar hari September nanti Pasalnya Digi Antonio dan Bezegi masing-masing sukses mengunci pole 9 dan pole 10 Pada sesi praktis MotoGP Amerika 2024 yang dikelar pada hari Sabtu Jika dibandingkan dengan MotoGP Portugal 2024 2 pekan lalu Dimana keduanya sama-sama kesulitan di awal-akhir pekan Hasil ini pastinya jauh lebih baik Meskipun mengaku sebab masih beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedisi GP23 Baik Bezegi maupun Digi Antonio pun sama-sama optimis bisa meneruskan tren baik di kedepannya Bez kami bagus dan saya positif bisa tampil baik Besok kami telah mengerjakan banyak hal dari sisi teknis dan fisik Hal serupa turut diutarakan oleh Digi Antonio Meskipun pembalap yang juga akrab dengan disapa Digi itu sempat mengeluhkan sakit sebelum sesi praktis dimulai Sebelum sesi kedua saya mulai menderita sakit kepala hebat Rasanya tidak enak tapi saya bisa mencapai target di jantasan David selaku krujif saya membuat ubahnya membuat saya langsung percaya diri di atas motor Saya pikir kami sudah berada di jalur yang benar Selain persiapan matang saat balapan Hasil baik kedua pembalap tim milik Valentino Rossi tersebut Ternyata juga didukung persiapan di luar akhir pekan balap Misalnya Marco Bezegi yang selaku anggota PR40 C-C Racing Academy Terus membezik gas Ducati Panigale V4 Di Zepit Mugilo bersama rekan-rekan akademinya pekan lalu Termasuk dengan sang mentor sekaligus Mempunyai tim juara dunia 9 kali yaitu Valentino Rossi Sementara di Kia yang bukan bagian dari PR40 C-C Racing Academy Juga punya regimen latihan sendiri yang dikelat lebih dekat dari rumahnya di Roma Meskipun ia tidak mengukir kalau dunia sudah merencanakan beberapa sesi latihan Gabungan bersama para anggota PR40 C-C Racing Academy Tentunya latihan bersama mereka akan sangat membantu saya dalam beberapa hal Ini juga hal baru bagi saya Memiliki tim sendiri di rumah yang bisa membantu latihan dan mengatur persiapan balapan Juga langkah yang sangat bagus bagi saya Kita beralih ke kupu Yamaha Direktur olahraga Yamaha Monster Energy Lin Jarvis mengonfirmasi Bakal meninggalkan Yamaha di akhir musim MotoGP 2024 Lin Jarvis sudah 26 tahun memikul tanggung jawab Atas perkembangan motor Yamaha di MotoGP Kini ia memutuskan mundur dari jabatan ini karena alasan fisik Gabar tersebut muncul satu pekan setelah Yamaha memutuskan pembalap andalannya Fabio Quartararo hingga akhir pekan tahun 2026 Ini akan menjadi musim terakhir saya di MotoGP Saya akan berhenti akhir tahun ini Saya akan memutuskan nanti apa yang akan saya lakukan Apa yang akan saya dedikasikan nantinya Jarvis yang sudah berusia 66 tahun mengaku kelelahan Dan mengikuti serangkaian jadwal padat di setiap musim MotoGP Saya mulai bergabung dengan tim pabrikan ini pada tahun 1999 Ini merupakan periode yang sangat panjang Saya sekarang berusia 66 tahun dan mulai sedikit lelah peperbihan Saya telah melakukan ini selama 26 tahun Dan sungguh luar biasa bagi orang yang sama Untuk memimpin sebuah proyek di sebuah pabrik Dalam jangka waktu yang sangat lama Waktunya telah tiba untuk melakukan sesuatu yang baru Jarvis menilai mundur dari Yamaha di akhir MotoGP 2020 Merupakan waktu yang tepat untuk menutup pabrik terakhir dalam karirnya yang harmonis Dia pun sudah merekomendasikan calon pengganti ideal meski belum resmi Kami sudah menentukan calon yang kemungkinan besar akan menjadi pengganti saya Meski statusnya belum resmi Demikian yang dapat kami sampaikan kisih-kisih berita seputaran dunia persilatan MotoGP Kalau Sobat MotoGP Lover suka dengan karirnya kami Kenapa tidak support channel kami dengan like, share, subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasi Agar Sobat MotoGP Lover tak ketinggalan update kisih-kisih berita terbaru Seputaran dunia persilatan MotoGP Oke Sobat MotoGP Lover Kalau ada sumur di latang boleh kita menembang mandi Sampai jumpa di video mendatang Kita ucapkan banyak terima kasih Terima kasih telah menonton!